Intro Jadi hari ini kita akan melakukan operasi fitur prostat Pasien seorang laki-laki usia 61 tahun dengan retensi urin berulang Dan dari gambaran USG, lalu kita lihat disini ya, prostatnya cukup besar Akan kita lakukan untuk prostat karena pasien sudah dikeba konservatif Seperti obat retensi berulang Semoga operasi lancar Jadi ini ada sheet, kita akan masukkan dulu Ya, lalu Ini masuk ke orifisium 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 eksternal Ini alatnya Alat durnya Ya, ini kalau kita lihat ini Ini feromontanum Ya, ini urethra Posterior Nah, ini prostat yang besar nih Pak, lihat ya Nutup nih, ketutup Ya, jadi ini kita lihat ini feromontanum Ini tempat keluar sperma Ini batas pengerakan kita Ya, dan ini lombus mediusnya juga membesar nih Ini Ini trabekulasi yang berat di white balance lagi Ya, dan ini ada Sedikit sakulasi di vertikal nih Ini di vertikal lubang-lubang Ini artinya nih Ini ada Hernia kandung kemi itu Pak ya Ya, baik Sekarang kita mulai untuk ngerok Ini monoroternya Ditutup sama prostat yang besar Nanti kelihatan biasa belakangan Ya, ini kita kerok Nah, ini pengerokan pertama Ya, lubus mediusnya dulu Nah, ini begini dikerok Ini prostatnya Nah, kita lihat serang waktu jam 21-21 ya Karena biasanya kita 1 jam lah Ya, sampai 1,5 jam boleh Karena yang ditakutkan adalah Kalau kelamaan itu jadi hiponatremi Atau namanya Tursindrom Ya, nah ini kita kerok Sedikit demi sedikit kita kurangin Kalau habis dikerok ini Salah satu Komplikasinya itu Retrograde ejakulasi Jadi Bapak berhubungan Nanti spermanya tidak keluar Bukan tidak keluar sebenarnya Tapi dia keluar Tapi masuk ke dalam kandung kemi Karena yang di dalamnya ini Swinter internanya sudah dikerok Dikerok Ya, ada 10-20% Resiko Resiko juga Mohon maaf Disfungsi ereksi Ini ya Ini pendarahannya kita bakar Oh, lihat kan Tidak ada lagi pendarahan Prostata itu Sebabnya karena pengaruh Faktor hormon Yaitu hormon androgen atau testosteron Dan biasanya berhubungan dengan usia Semakin lanjut usia seorang laki-laki Yaitu ya pasti dia Prostata akan makin besar Sehingga kalau membesar Ke dalam Ya bisa menyumbat Ngerti ya Jadi tidak ada hubungannya sama Berhubungan apa Enggak ya Nah, ini saya lobus Saya tengahnya dulu Macam-macam Cara tekniknya Kalau saya pakai yang di tengahnya dulu Baru nanti sampingnya Baru terakhir atas Tidak boleh Ini dikerok Supaya terbuka 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 tempat kencingnya Supaya kencingnya lebih lang Lancar Ya Tapi ini bukan berarti Dia dikerok semua Kalau dikerok semua habis Nanti Bapak ngompol Ya Ya bisa tumbuh lagi Ya bisa Selama hormonnya masih ada Ya Nah, berhenti kan Budarahnya Batasnya feromontanum Kenapa batasnya disitu? Karena dibelakang itu Ada sphincter Namanya sphincter eksternal Nah, itu Kalau itu kelewat Bisa mengakibatkan Bapak nanti Habis di operasi Bisa ngompol Ya Tapi biasanya nanti Sementara Bisa dilakukan Fisioterapi Ya Ya Dalam satu tahun Itu ada 10% Pasien yang Setelah dikerok kambu Tapi kadang-kadang Tidak bisa kencingnya Bukan karena prostatanya kambu Tapi karena Sebab lain Yaitu struktur Yaitu infeksi Yang mengakibatkan Penyempitan dari Uretera Tidak Tidak Kepat Tidak 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 Nah, kita sedot Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi selesai. Udah ini operasinya. Tadi kita kerok. Ya, itu tentu ada kerokin. Itu dilihat. Ya, mudah-mudahan pasien baik. Bisa buang air kecil seperti normal lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.